Intro Hai, halo, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan Puan Terima kasih kerana tersetia dan bersama di dalam channel ini Akhirnya satu lagi berita yang menggemparkan kita Dan kali ini sekali lagi melibatkan nama Muhyiddin Yassin Sedangkan baru-baru ini Muhyiddin Yassin terlibat dengan pendakwaan Di bawah akta hasutan berkaitan dengan siasatan isu 3A Bahkan sebelum ini beliau juga terlibat dengan siasatan janawi bawah Yang melibatkan salah guna kuasa ataupun rasuah Dan pada akhirnya saudara-saudara terkini Satu lagi berita yang tular di media sosial Iaitu One Bestarinet Ini satu kenyataan terkini daripada SPRM Bertarik 6 September One Bestarinet Panggil Muhyiddin Najib Bergantung siasatan Kata SPRM Kenapa ada nama dua bekas Perdana Menteri ini? Adakah dengan ini Najib Sekali lagi terlibat dengan satu lagi skandal Ataupun satu lagi kes rasuah? Nah, saudara-saudara kita masuk dalam berita sepenuhnya SPRM masih belum memutuskan Sama ada mereka akan memanggil bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dan Najib Razak Atau tidak berhubung kes tuntutan palsu One Bestarinet Menurut ketua peseru jaya SPRM Azam Baki Penyiasat masih meneliti kes itu Dan akan memutuskan pihak yang perlu dipanggil memberi kenyataan Bergantung kepada penemuan siasatan kami Kami akan memanggil pihak yang terlibat menurut Azam Baki Dilaporkan SPRM Baru-baru ini melancarkan siasatan Ke atas One Bestarinet Projek yang dianugerahkan kepada YTL Communication Sendirian Berhad Pada 2011 oleh Kementerian Pendidikan Berhubung dakwaan pembayaran Untuk tuntutan palsu Program RM4.47 bilion itu Yang dianugerahkan melalui tender terbuka Bertujuan untuk melengkapkan lebih 10 ribu Sekolah di seluruh negara Dengan perkhidmatan jalur lebar Dan untuk mewujudkan laman pembelajaran Maya Muhyiddin Yassin adalah Menteri Pendidikan ketika itu Manakala Najib Razak adalah Perdana Menteri Berkaitan dengan ini pula Saudara-saudara dan tuan-tuan dan perempuan Satu pengakuan daripada Mahyadin Berkaitan dengan Projek One Bestarinet Menurut Muhyiddin Yassin Projek One Bestarinet Walahi Satu sen pun saya tak ambil Menurut artikel daripada Biharian Bertarik 6 September Demikian reaksi bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin Selepas namanya Dikaitkan dengan siasatan terhadap Projek One Bestarinet Bernilai RM4 bilion Nah sudah menjadi persoalan Adakah dengan ini sekali lagi Muhyiddin Yassin Kalau benar terlibat dengan rasuah Berkaitan dengan One Bestarinet Bernilai RM4 bilion Adakah Muhyiddin Yassin juga menjadi satu Salah satu bekas PM yang menjadi Seorang yang Dicop sebagai penyakau duit rakyat Kalau benar perkara ini Dapat disakan SPRM Kemarin dilapor Menyerbu pejabat YTL Communications Dan Berhad Sebagai Sebahagian siasatan terhadap Projek yang bermula pada 2011 Projek itu bermula Semasa Muhyiddin menjadi Menteri Pendidikan Yang mana Najib Razak ketika itu Sebagai Perdana Menteri Dan Menteri Keuangan Muhyiddin berkata Beliau mengalu-alukan Siasatan SPRM Dijalankan Karena yakin Tidak terbabit Dalam projek Kontroversi itu Dulu dah pernah Siasat Dan dah pernah Dibangkitkan Tapi saya Tapi senyap Begitu sahaja Sekarang timbul balik Apa sebab SPRM Saya pun tak tahu Saya tidak terlibat Langsung dalam Sangkaan buruk itu Kerana sebab Ia berlaku Sewaktu saya menjadi Menteri Pendidikan Menurut Muhyiddin Yassin Saudara-saudara Tuan-tuan-tuan Apa Komen Anda Halo semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang Ke channel Fels Lifestyle Tuan-tuan dan Puan-tuan yang Amat dihormati Seringkali kita Mengeluarkan Satu Pertanyaan Kepada Ramai orang Sesama kita Dan Satu persoalan Yang menjadi Satu persoalan Yang Kita rasa Amat perlu Dijawab Berkaitan Dengan Mana-mana Pemimpin Pemimpin Politik Mana-mana Pihak Yang Telah Menerima Darjah Kebesaran Menerima Bintang Dan Pingat Persekutuan Kepada Penerima Penerima Ini Sudah Pasti Mereka Mendapat Kepujian Mendapat Kredit Untuk Menerima Pangkat Ataupun Darjah Kebesaran Dan bagaimana Pula Bagi mereka Yang terlibat Dengan Siasatan Polis Ataupun SPRM Makna Kata Mereka Terlibat Dengan Salah Laku Jenayah Rasuah Dan Sebagainya Akhirnya Tonton Puan Yang Di Pertuan Agong 17 Melalui Perkongsian Daripada Malaysia Kini Bertarik 7 September Amaran Agong Darjah Kebesaran Ditarik Balik Jika Cemar Nama Negara Nah Disini Saya Nak Tanya Bagaimana Dengan Tun Mahathir Yang Mempunyai Gelaran Tun Bagaimana Dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin Mempunyai Gelaran Tan Sri Menteri Besar Kedah Datuk Seri Dan Juga Beberapa Pemimpin Pemimpin Yang Lain Tidak Kira Daripada Pembangkang Mahupun Kerajaan Yang Berisiko Untuk Ditarik Balik Gelaran Ini Sekiranya Mereka Terlibat Dengan Kesalahan Ataupun Mana-mana Jenayah Salah Laku Sedangkan Baru-baru Ini Muhyiddin Yassin Terlibat Dengan Siasatan Di bawah Akta Asutan Dan Sebelum Ini pun Beliau Terlibat Dengan Siasatan Jana Wibawa Projek Jana Wibawa Begitu Juga Menteri Besar Kedah Sanusi Terlibat Dengan Siasatan RII Namun Untuk Tun Mahadir Seperti Yang kita Tahu Di dalam ruangan Komen Ada yang Kata Tun Mahadir Nisakau Lebih-lebih Lagi Bila kita Dengar Ucapan Anwar Ibrahim Sebelum Yang menyebut Ada bekas PM Ada pemimpin Yang Menyakau Duit Rakyat Jadi Sudara-sudara Ramai Kata Ucapan Anwar Ibrahim Itu Lebih Kepada Melibatkan Nama Tun Hadir Jadi Sudara-sudara Mungkin Ada lagi Pemimpin Yang lain Yang mempunyai Gelaran Tan Sri Tun Seperti Dem Zainuddin Yang mempunyai Gelaran Datuk Seri Dan sebagainya Yang mungkin Berisika untuk Kehilangan Darjah Kebesaran Ini Pergongsen Daripada Malaysia Kini Yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim Memberi Amaran Untuk Menarik Balik Darjah Kebesaran Bintang Dan Pingat Persekutuan Daripada Penerimanya Jika Mereka Terlibat Dengan Jenayah Menjemarkan Nama Negara Atau Dihukum Oleh Mahkamah Baginda Bertita Setiap Penerima Yang telah Dipilih Seharusnya Bersifat Jujur Dan Amanah Kepada Pemerintah Menjaga Tingkah Laku Dan Tidak Terlibat Dalam Kegiatan Rasuah Dan Sebarang Kesalahan Jenayah Wow Ini Sudah Menjadi Satu Perkara Yang jelas Bahawa Mana-mana Penerima Mana-mana Pemimpin Yang telah Mendapat Darjah Kebesaran Ini Sekiranya Mereka Terlibat Rasuah Disahkan Terlibat Rasuah Mereka Perlu Digenakan Tindakan Tindakan Ini Sekiranya Ada Penerima Yang Menjemarkan Nama Negara Atau Melakukan Jenayah Dan Telah Dihukum Oleh Mahkamah Maka Segala Darja Dan Pingat Kebesaran Akan 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 Ditarik Menghadap Menghadap Dan Istiadat Pengurniaan Darja Kebesaran Bintang Dan Pingat Persekutuan Sempenah Sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan Rasmi Yang di Pertuan Agong Hari ini Bertarik 7 September Saudara-saudara Tuan-tuan Anda rasa Siapa yang berisika Untuk Hilang Gelaran Ataupun Darja Kebesaran Silah Komen Di Bawah